Mungkin terlihat nggak biasa ketika Skygrid Media menurunkan review Zotac RTX 2060 ini yang notabene lebih masuk ke kategori produk komponen PC Tapi, gue punya alasan kenapa gue tertarik untuk nge-review produk yang satu Zotac RTX 2060 dengan SKU lengkap ZT-T2060OH10M ini adalah versi standar yang menggunakan konfigurasi clockspeed rekomendasi NVIDIA Selain SKU ini, Zotac berilis 2 SKU RTX 2060 lain dengan beberapa perbedaan spesifikasi Menurut website resminya, Zotac mengunggulkan dimensi yang ringkat sebagai salah satu nilai jual RTX 2060 yang gue review ini Zotac menyematkan 2 buah kipas berbahan polikarbonat berdiameter 9 cm dengan total jumlah baling-baling 9 buah VGA ini juga tidak mendapat optimasi spesial dari bentuk baling-baling pada kedua kipas kartu grafis ini Yang artinya, The Beat maupun arah aliran angin untuk mendinginkan headsync dan 3 buah hip-hopnya diproses secara natural aja Nah, Zotac RTX 2060 ini Skygrid Media beli di harga 5 juta kurang sedikit Pesah yang terdekat dengan titik harga yang sama, tepatnya di bawah 5 juta hanya produk dari Galax Sedikit info, Galax RTX 2060 punya GPU clock sedikit lebih tinggi Juga opsi video output yang lebih lebar berkat dua link di VID Dari overview aja, ya Zotac ini udah tumbang duluan Zotac RTX 2060 tipe ini datang dengan desain layout yang direferensikan Nvidia dengan sedikit kustomisasi di sisi kosmetik bergaya semi-agresif Desain ini adalah bagian dari teknologi pendingin Ice Storm 2.0 buatan Zotac yang menghadirkan tekukan-tekukan tajam untuk mengurangi turbulensi udara Kombinasi warna abu-abu metalik dan silver inilah yang membuat gue lebih memilih Zotac ketimbang Galax Tampilan jadi terlihat lebih futuristik dan senarai dengan motherboard yang gue gunakan Satu hal yang juga gue suka terkait backplate pada kartu grafis ini adalah hadirnya lubang di bagian bawah chip yang cukup membantu menjadi celah masuk udara segar ke arah core chipnya Jika dilihat dari angka pada nama serinya RTX 2060 akan menjadi penerus GTX 1060 Tapi seperti kita ketahui bersama Chip generasi baru menawarkan performa satu tingkat di atas chip generasi lama Artinya kita bisa berekspektasi bahwa RTX 2060 punya performa setara GTX 1070 Dari hasil benchmark, RTX 2060 versi standar dari Zotac ini Ternyata mampu bicara banyak dengan mengimbangi kemampuan GTX 1080 Kesimpulannya, pengguna yang sebelumnya menggunakan chip grafis di bawah GTX 1080 Sangat gue rekomendasikan upgrade ke RTX 2060 ini Lalu, bagaimana manajemen dayanya dibanding chip berbasis Pascal? Terutama GTX 1080 yang secara performa dapat diimbanginya Unit review Zotac RTX 2060 ini Menghisap daya sekitar 10-11W saat idle Dimana angka ini sedikit lebih tinggi dari konsumsi idle GTX 1080 Yang berkisar di angka 8W Sedangkan saat in-game dengan log GPU tercatat 100% GPU ini menghisap 160-165W Ini artinya, lebih rendah sekitar 15-20W Dibanding konsumsi daya rata-rata GTX 1080 Jelas, Zotac ingin menghadirkan solusi RTX 2060 Untuk calon pengguna berbudget super ketat Lewat SKU ZT-T2060-0D10M ini Tentu, konsekuensinya adalah performa standar dan minimnya fitur baik di sisi hardware maupun software Terkait fitur berbasis software Sebenarnya bukan sebuah kekurangan untuk calon pengguna yang hanya mementingkan fungsionalitas dan performa di titik tertentu Mungkin itu alasan Zotac membuat UI Firestorm sangat sederhana hingga mudah digunakan Koleksi port video outnya cenderung kurang ramah untuk calon pengguna yang masih mengandalkan monitor lawas Lebih cocok untuk calon pengguna yang memang berencana menyandingkan GPU ini dengan monitor modern Seperti gue contohnya Jadi, buat pengguna GPU seri Pascal Atau yang lebih lawas Dan ingin naik kelas ke Nvidia RTX Tanpa menuntut apapun selain kemampuan standar sebuah RTX 2060 Gue bisa simpulkan kartu grafis ini sangat layak untuk lo pertimbangkan Glee